Menanggapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia pada hasil Real Count Sementara Pemilu 2024, calon Presiden Anies Baswedan meminta semua pihak terus mengawasi proses penghitungan rekapitulasi suara di KPURE. Anies menyebut perlu adanya pengawasan ekstra terhadap potensi kecurangan, bahkan ketika harus dihadapkan pada kekuasaan atau partai yang dipimpin anak Presiden sekalipun. KPU dan Bawaslu juga diminta transparan, jangan sampai peristiwa yang menyimpang aturan justru lolos karena abai pengawasan. Kalau merusak semua kepercayaan rakyat bisa hilang, hilang terhadap proses pemilu kemarin. Dan pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya adalah anak Presiden, tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak Presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Terima kasih telah menonton!